Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial juga enggak ya, bagaimana cara tetap punya senjata atau mungkin bagaimana tetap punya inventory saat kalian masuk ke Eventide Island Nah jadi, di Eventide Island ini, kalau kalian menginjakkan kaki di pulau ini, gamenya itu bakal berubah dari open world, tiba-tiba jadi first train type game ya Dan, kalau kalian menginjakkan kaki itu tiba-tiba hilang semua inventory kalian, armor, senjata, atau mungkin shield, atau mungkin bow juga gitu Dan bahkan makanan pun hilang gitu Nah jadi, tips dari saya, kalian cukup ke bagian utara dari map ini Dan disini kita akan ngedrop weapon kita gitu, atau mungkin ngedrop senjata kita Nah tapi disini kita harus menghadap ke sini dulu ya, misalnya disini perahu kan Nah disini kita harus menghadap ke belakang, ke sininya, pokoknya posisinya harus kayak gini Karena biasanya untuk senjata itu, jatuhnya itu ke belakang, bukan ke depan, atau mungkin bukan ke samping juga gitu Jadi disini kita akan drop untuk semua senjatanya Tapi senjata yang mau kalian pakai aja sih, kalau kalian misalnya nggak mau pakai senjatanya, tinggal kalian biarin aja gitu Dan disini kita akan drop gitu kan Jadi kita akan drop untuk senjatanya, dan untuk shield juga bisa kalian drop, untuk bow juga bisa, tapi untuk anak panah nggak bisa ya Dan untuk shield, lumayan penting juga sih, karena disini kita akan melawan musuh yang lumayan berat gitu, high nox gitu Kalau kalian misalnya nggak punya senjata, kayaknya bakal ribet Nah sebenarnya kalau kalian nggak pakai senjata pun bisa, kalian bisa pakai besi gitu, pakai besi yang kotak bisa gitu Dan disini untuk makanan, saya saranin kalian makan aja untuk yang nambahin temporary hearts-nya yang paling banyak Karena untuk makanan ini nggak bisa di drop, dan nggak akan bisa kalian makan gitu, karena nanti makanan ini bakal hilang semuanya gitu Dan disini kita akan makan aja untuk makanannya, udah gitu ya Dan nanti untuk senjatanya akan drop ke belakang kita gitu, dan nggak ada yang jatuh ke air gitu ya, karena disini juga saya posisinya agak nyerong Dan senjatanya akan jatuh di belakang saya gitu, dan sayang sih untuk Master Sword nggak bisa di drop gitu Kalau bisa di drop mungkin saya juga bakal bisa pakai di Eventide Island Nah setelah itu tinggal kalian datangin aja untuk yang ini, yang ada orang-orang ini Dan nanti akan ada muncul to you who has apalah gitu ya, kalian baca aja sih untuk sisanya gitu Mungkin intinya ya challenge gitu, dan tanpa senjata, tanpa armor Jujur kalau tanpa armor, saya udah biasa sih main Zelda tanpa armor ya, untung Zelda yang ini Dan saya biasa juga hard untuk hatinya gitu ya, cuma ada tiga gitu Dan setelah itu inventory-nya akan hilang ya, dan disini kita intinya untuk di pulau ini kita cuma disuruh masukin bola doang kesini Jadi ada tiga bola gitu, nah disini ada tulisan first train type game ya Disini kita akan langsung aja mengambil senjata yang baru kita drop tadi ya Dan udah gitu, nanti senjatanya bakal masih ada gitu, kecuali mungkin untuk panah, anak panahnya nggak ada ya Dan udah gitu, tinggal kalian beresin aja untuk trial-nya, dan udah beres Dan disini tinggal kalian beresin, kalau kalian misalnya mau beresin, cuma ada tiga sih, cuma ada tiga bola kalau nggak salah Jadi disitu satu ya, yang disini, disini satu, yang untuk munculin shrine, satu Dan untuk yang ngelawan bokoblin ya, kalau nggak salah di camp yang bagian selatan ya Bagian selatan bokoblin ada satu lagi gitu untuk, untuk orb-nya gitu Jadi kalian harus masukin tiga orb, dan ya memang tiga, tapi untuk saya orb yang terakhir, kalau kalian lawan Hinox sih, jujur ngeselin aja sih Dan mungkin sedikit tips gitu ya, kalau kalian misalnya mau lawan Hinox di Eventide Island, kalian pake aja untuk senjata listrik gitu Bisa aja kayak gini Nah, senjata listrik disini, saya saranin, kalian pake yang senjata listriknya itu yang mungkin Gret Thunder Blade atau mungkin Thunder Blade biasa aja bisa Dan pertanyaannya adalah, kenapa senjata saya, saya baru sadar senjatanya nggak ada semua gitu Dan ya, nggak tau juga sih Tadi perasaan senjatanya, oh mungkin karena terlalu banyak mungkin ya, yang di-drop, jadi kalian harus drop-nya satu-satu gitu Tapi nggak jadi masalah sih, selama saya masih punya senjata, dan saya saranin kalau kalian misalnya ke bagian utara yang map yang tadi gitu ya, disini misalnya Hati-hati aja untuk kapalnya tuh kedorong gitu, kalau kapalnya kedorong terlalu jauh Kalian saat mau ngambil senjatanya tuh nggak bisa diambil, nanti ada tulisannya tuh nggak boleh kabur lah gitu Nggak boleh keluar dari islandnya gitu, dan untuk kapalnya sendiri ini realistis juga gitu, bisa ketip sama angin gitu Dan ya, yaudah sih, gitu doang sih untuk videonya dan mungkin agak sedikit tipsnya juga Untuk lawan Hinox kalian bisa pake untuk Thunder Blade ini gitu ya Tinggal seterum aja gitu, pake shock trap, tinggal, ya tinggal pancing aja ke shock trapnya, tinggal kalian drop Kan untuk shock trapnya, ini kita akan drop, dan nanti akan jadi gitu, mungkin kalau nggak jadi, timingnya kurang pas gitu Mungkin disini kita akan coba lagi, untuk pake trapnya ya Sini kita akan drop, gitu kan Nah, contohnya kayak gitu, kalau Hinoxa nanti nginjek shock trapnya, nanti bakal kesetrum dan kalian mungkin bisa pukulin pake batu Pake besi gitu, atau pake senjata kalian, bisa aja sih, dan udah, nanti kalian bisa mengalahkan untuk yang trials ini dengan mudah gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye bye Sub indo by broth3rmax